Ya Tristo deh, boleh silahkan nah, sentasi Selamat siang Mr. Daniel dan juga teman-teman Jadi hari ini saya akan mempresentasikan tentang jad sukses seorang hotelier Jadi apa saja yang akan saya jelaskan hari ini Yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mentalitas seorang hotelier Kemudian saya akan menjelaskan tentang hotelier sukses tips Kemudian juga saya akan menjelaskan karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang hotelier Dan juga saya akan membahas sedikit tentang kakiat sukses secara religius Dan juga yang terakhir saya akan menjelaskan tentang dua contoh dari hotelier Jadi yang pertama mentalitas seorang hotelier Tentu kita ketahui juga bahwa mentalitas utama dari seorang hotelier adalah memiliki jiwa melayani yang tulus Karena tentunya dengan kita melayani dengan hati yang tulus, dengan hati yang suka cita Tentunya kita melakukan segala sesuatu itu dapat dengan serius dan juga penuh dengan suka cita Dan tentunya ini juga bisa menjadi salah satu kunci Dimana ketika kita melayani Tentunya melayani itu harus menjadi kunci saat kita nanti menjadi seorang hotelier Selanjutnya ini saya menunjukkan ada salah satu ayat yang menunjukkan dengan jelas tentang Apa sih melayani itu sendiri Di sini diambil dari Efesus 6 ayat 5 sampai 7 Yaitu dikatakan Hai hamba-hamba taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan mentar Dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang Tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kendak Allah Dan yang rela menjalankan pelayanannya Seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia Tentunya melalui firman ini kita mengetahui ya sebagai yang nantinya akan menjadi hotelier Kita juga ingat diingatkan kembali bahwa melayani di setiap pekerjaan itu Kita perlu melakukannya itu sebagai bentuk pelayanan kita kepada Tuhan Dan bukan sebagai bentuk penyembahan kita kepada seorang manusia Tentunya melalui pelayanan kepada Tuhan Setiap hal yang kita kerjakan sebagai hotelier itu tidak akan sia-sia Dan pasti Tuhan itu terlalu bekerja dalam setelah hal yang kita kerjakan Sebagai hotelier yang mengandalkan Tuhan Kemudian selanjutnya disini adalah hotelier last tips Jadi disini saya menjabarkan lima hal tentang Apa saja hal-hal yang perlu dimiliki oleh seorang hotelier Yang pertama adalah passion and creativity in your work itu Artinya adalah semangat dan kreativitas dalam bekerja Karena tentunya dengan kita memiliki semangat bekerja Kita pasti dapat bekerja dengan maksimal Dan semua pekerjaan itu dapat terlaksana dengan baik dan juga dengan maksimal Dan juga tentunya kita juga perlu menuangkan kreativitas kita dalam bekerja Karena kan tentunya dengan kita bekerja secara kreatif Dan itu tentunya dapat menjadi plus point plus pada diri kita Di saat kita bekerja Yaitu kita dapat menuangkan ide-ide yang out of the box ketika kita nanti bekerja Dan juga tentunya memiliki semangat bekerja dan juga kreativitas yang tinggi ini juga Nantinya harus menjadi suatu kebiasaan ketika kita nanti bekerja Kemudian selanjutnya adalah vision atau visi Jadi visi ini merupakan salah satu hal yang patut kita harus miliki juga ketika nanti kita bekerja Karena visi itu sendiri adalah panduan praktis untuk kita itu dapat membuat rencana Dan menetapkan tujuan dan sasaran serta membuat keputusan Karena tentunya dengan kita dalam sebagai hotelier ini memiliki rencana Dan kita punya tujuan dan sasaran yang ingin kita capai Tentunya kita itu menjadi sangat orang yang Orang yang punya visi itu berbeda dengan orang yang tidak mempunyai visi Karena orang yang punya visi itu pasti hidupnya akan menjadi lebih terarah Dan tentunya kita tidak istilahnya itu tidak terlalu urakan gitu Jadi visi itu adalah kita mempunyai tujuan Apa nih step selanjutnya di masa depan yang harusnya saya lakukan Sehingga tentunya kita menjadi orang yang teratur Dan semuanya itu kita yang berencana Kemudian selanjutnya adalah keep evolving Keep evolving disini adalah untuk menjadi pribadi yang terus berkembang Tentunya kita perlu mempelajari banyak hal Seperti kita perlu belajar melalui pengalaman kita sendiri Dalam kita nantinya bekerja Dan juga disini kita perlu untuk belajar dari segala mungkin kesalahan Yang nantinya kita hadapi ketika kita mengasuki industri perhotelan Dan juga disini cara untuk kita dapat berkembang itu Kita juga perlu untuk belajar dari rekan kerja kita Atau mungkin atasan kita nanti Yaitu melalui pengalaman dan hal-hal yang ia alami Sehingga tentunya melalui kita mendengar cerita dari rekan kerja Atau mungkin atasan kita Atau mungkin saran-saran atau tips-tips yang kita dapat dari mereka Itu bisa meng-improve diri kita Untuk kita dapat lebih baik lagi dalam bekerja Kemudian selanjutnya yang poin yang keempat adalah first impression Tentunya melalui penampilan itu dapat memberikan kesan dan pandangan Akan sesuatu di hotel kita Tentunya kita sebagai seorang hotelier itu Kita perlu untuk dapat memberikan kesan yang baik terhadap tamu ketika kita bekerja Karena melalui penampilan yang baik Seperti kita berpenampilan dengan melakukan grooming Dan juga kita harus berpenampilan menarik ketika kita melayani tamu Agar penampilan kita itu dapat nantinya memberikan kesan yang positif Dan juga kesan yang baik terhadap tamu ketika kita nantinya melayani seorang tamu Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah Good service, better service, and best service Di sini artinya adalah kita tahu semua bahwa pelanggan itu adalah raja Dan kita tentunya mengetahui coach itu Kita juga harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap tamu Dan tentunya dalam hal melayani Setiap tamu itu kan pasti dalam setiap kali kita melayani tamu Kita memiliki tantangan dan case yang berbeda-beda setiap kali kita melayani tamu Sehingga tentunya dalam melayani tamu itu Dapat dijadikan sebagai suatu momentum dan pelajaran Untuk kita dapat meng-improve diri kita lebih baik lagi Pada saat kita melayani tamu Dan berusaha sebisa mungkin kita untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama ketika melayani tamu Agar pelayanan kita itu seperti yang poin nomor lima itu dari good service, better service, dan best service Sehingga pada akhirnya pelayanan kita itu bisa menjadi sempurna Kemudian selanjutnya karakteristik penting yang perlu kita miliki Yang pertama adalah being hardworking Karena tentunya dengan kita semakin keras kita bekerja Tentunya kita juga semakin banyak hal-hal yang kita pelajari tentang hotel Seperti misalnya contoh hardworking adalah mungkin kita tidak terlambat untuk bekerja Dan datang lebih awal Sehingga tentunya kita kan mempunyai kesempatan waktu yang lebih banyak Untuk kita dapat mempelajari atau mengamati tentang hotel Sehingga tentunya diri kita dapat lebih di-improve melalui ilmu atau pengamatan yang kita dapatkan Kemudian selanjutnya adalah being loyal Being loyal di sini adalah orang yang Orang tidak dapat mengandalkan kita atau mempercayai kita Jika mereka itu merasa kita itu tidak loyal kepada perusahaan atau hotel Tentunya poin ini menjadi satu hal yang perlu kita tanamkan juga Bahwa ketika kita bekerja nanti kita harus menjadi seorang yang loyal dalam bekerja Sehingga tentunya orang itu atau atasan kita dapat lebih mempercayai kita dalam pekerjaan kita Sehingga kita itu juga dianggap sebagai seorang yang konsisten dalam setiap pekerjaan kita Kemudian selanjutnya adalah leadership ability Tentunya seorang pemimpin yang baik itu pasti memiliki karisma dan keterampilan yang sangat baik Sehingga tentunya orang itu akan mau mempercayai kita dan mau untuk mencetok kita sebagai panutannya Dan tentunya dengan kita memiliki leadership yang baik yang bisa dicontoh orang Tentunya setiap orang yang mungkin berada di depan kita Dapat lebih respect kepada kita Kemudian selanjutnya adalah terakhir yaitu tentang integritas Salah satu poin yang karakteristik yang perlu kita miliki adalah integritas Alasannya adalah dalam kita hidup pekerja dan juga dalam memimpin akan sesuatu Integritas itu kan berarti kita tidak lagi mempertanyakan kepada diri kita sendiri akan suatu hal Yaitu ketika kita mendengarkan isi hati kita tentunya kita dapat melakukan sesuatu yang benar Dan juga tentunya kita dapat hidup dalam kedamaian dengan memiliki suatu integritas Dan juga alasan yang kedua kenapa kita harus memiliki integritas adalah Ketika kita memiliki integritas kita mendapatkan kepercayaan dari orang lain Yaitu terutama dengan cara kita bekerja di hotel Dan integritas ini juga sangat penting terutama bagi yang kita itu memegang posisi dalam kepemimpinan Seperti menjadi seorang manager atau mungkin supervisor Dimana disini adalah orang lain melihat kita sebagai orang yang dapat diandalkan Dan bertanggung jawab atas setiap tindakan yang kita ambil Kemudian selanjutnya alasan yang ketiga kenapa kita harus memiliki integritas adalah Kita bisa menjadi panutan baik ada orang yang suka ataupun tidak suka kepada kita Alasannya adalah karena integritas adalah ciri khas kepemimpinan Yang menginginkan pemimpin yang dapat dipercayai Dan ketika kita menunjukkan integritas kita menunjukkan kepada semua orang bahwa Kita itu dapat dipercayai dan juga dapat dihormati oleh semua orang Sehingga tentunya integritas ini tidak hanya berbicara tentang leadership Tetapi disini menunjukkan bagaimana karakter kita ketika nanti kita bekerja sebagai seorang hotelier Kemudian selanjutnya adalah empat hal yang harus kita miliki sebagai hospitality employee Yang pertama adalah communication skill Tentunya sebagai karyawan yang mau untuk sukses di industri power talent Kita perlu untuk memiliki keterampilan komunikasi yang sangat baik Bahkan ada suatu coach yang berkata bahwa Kami memiliki dua tingkah dan hanya satu mulut Yang berarti kami harus mendengarkan dua kali lebih banyak daripada kami berbicara Tentunya hal ini juga berlaku terhadap industri power talent Apalagi pada seksi reception dimana kita itu bertemu secara langsung dengan tamu Terkadang ada tamu yang mungkin menceritakan tentang suatu masalah dengan dirinya Kita itu sebagai reception tentunya harus lebih banyak mendengarkan daripada berbicara Kemudian selanjutnya kita juga perlu menanamkan bahwa Usahakan ketika kita melayani tamu Usahakan untuk menjadi pendengar terlebih dahulu Barulah setelah tamu itu kita mendengar pembicaraan tamu Barulah kita memulai suatu pembicaraan Dan hal terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah Cara khusus ketika tamu itu berbicara dengan bahasa yang berbeda dengan kita Misalnya berbicara dalam bahasa asing Dan kita itu bisa bahasa tersebut adalah Kita harus memastikan bahwa diri kita itu memiliki percaya diri yang kuat dalam diri kita Sehingga tentunya dalam berbahasa apapun Kita itu tidak terlihat grogi di depan tamu ketika berbicara dalam bahasa asing yang dia pakai Kemudian selanjutnya adalah antusiasme Karyawan hebat di industri perhotel itu harus memiliki antusias dalam pekerjaan mereka Dan mereka itu harus memiliki usaha untuk melakukan pekerjaan yang terbaik Dan juga tentunya yang terakhir yaitu knowledge of safety atau hygiene issues Ini adalah hal yang harus sangat dimiliki oleh seorang pekerja hotel Yaitu karyawan perhotelan yang sukses terbiasa dengan aturan keamanan kerja dan kebersihan Lalu yang terakhir yang tidak kalah penting Karyawan industri perhotelan yang sukses Bekerja dengan baik orang lain Kita harus memiliki karakter yang produktif dalam setiap teamwork Sehingga tentunya kita sebagai anggota dari teamwork yang ada itu Kita dapat menjadi suatu dampak yang besar Dan juga tentunya kita dapat berfungsi dengan baik Sebagai anggota dari suatu tim yang terdapat di hotel Seperti contohnya misalnya di dalam departemen hotel Itu kan terdapat banyak sekali seksi-seksinya Tentunya ketika kita bekerja dalam seksi tersebut Kita kan bekerja secara tim Tentunya kita di sini tidak boleh malas Melainkan kita itu harus selalu produktif di dalam setiap pekerjaan kita Kemudian ini beberapa sedikit saja kiat sukses secara legius Yaitu yang pertama sebagai hotelier orang yang percaya kepada Tuhan Kita juga harus memiliki beberapa aspek Yaitu yang pertama kita harus memiliki sifat yang takut akan Tuhan Karena tentunya jika kita tidak memiliki sifat yang takut akan Tuhan Kita bisa lupa akan segalanya dan mudah tergoda akan sesuatu Sehingga kita itu akan mudah tergoda akan sesuatu hal di hotel Jika kita tidak memiliki takut akan Tuhan yang kuat Kemudian selanjutnya adalah memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan Dalam menjalani hidup kita itu tidak dapat berjalan sendiri Dan kita itu perlu kekuatan dari Tuhan agar kita itu dapat melakukan Segala sesuatu sesuai dengan rancangan Tuhan Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu mempunyai mindset Yaitu bekerja untuk melayani Tuhan Seperti yang sudah saya jelasin sebelumnya mengenai melayani Yaitu kita dalam melayani itu harus melayani dengan sungguh-sungguh Dan juga penuh dengan hati yang dalam Kemudian kita juga perlu untuk membedakan mana pelayani yang secara benar dan tidak Pelayani yang benar itu adalah dengan kita memiliki hati yang tulus dan dengan rela hati Bukan memiliki hati melayani seperti budak Yaitu hati melayani budak itu hanya melayani karena dia itu haus dengan apa yang didapat Atau hanya haus terhadap pendapatan Sehingga tentunya melalui hal ini kita harus belajar bagaimana kita itu melayani sebagai seorang anak Yaitu kita melayani dengan memang hati yang tulus dan juga hati yang sungguh Kemudian selanjutnya adalah hidup dalam perkenanan Allah ketika bekerja Yaitu hidup kita itu harus selalu berkenan di hadapan Tuhan Yaitu hidup harus sesuai dengan firman Tuhan setiap hari kita bekerja Yaitu agar hidup kita itu dapat berkenan di mata Allah Kemudian selanjutnya adalah contoh dari dua hotelier Di sini saya mengambil dua toko hotelier Yaitu yang pertama ada Rohan Tekur dan Theodora La Roche Rohan Tekur adalah seorang front office manager yang bekerja di Taiwanu Forest Retreat di Franz Josef Sedangkan Theodora La Roche adalah seorang front office manager di Maldron Hotel di Ireland Berikut saya putarkan terlebih dahulu video tentang Rohan Tekur Terima kasih 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 Sebagai seorang hotelier Yang memiliki hubungan yang baik Dengan departemen lain itu Dapat menambah wawasan kita lebih banyak lagi Dan juga Disini saya pelajari Bahwa sebagai seorang hotelier itu Kita tidak memulai Tidak bisa memulai proses Karir kita di hotel itu secara instan Kita perlu memulai Terlebih dari bawah dulu Yaitu disini saya belajar bahwa Theodora LaRache itu tadi Dia mulai sebagai seorang resep Kemudian dia juga tadi Bekerja sebagai seorang supervisor Duty manager hingga menjadi seorang Front office manager Tentunya saya belajar bahwa Menjadi seorang hotelier itu Tidaklah mudah Dan perlu sekali banyak sekali Pengalaman yang perlu kita dapatkan Sehingga kita itu bisa Mendapatkan suatu karir Yang lebih dari harapan kita Jadi ini adalah sumber Yang saya cari untuk presentasi kali ini Sekian presentasi saya untuk hari ini Terima kasih sudah mendengarkan Dan Tuhan memberkati Sir masih di mute Ya terima kasih Christo Untuk presentasinya Ya banyak hal yang bisa mister Pelajari juga ya Dari presentasimu Tapi yang terpenting tadi dari presentasimu Kamu tetap mendasarinya itu dengan Iman Kristen Yang dimana kamu bekerja Untuk melayani Tuhan Ya gitu Jadi itu yang Juga harus kita ingat sebagai Orang-orang Kristen Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Bahwa kita melayani Kita bekerja itu Sebetulnya ibadah Ibadah kepada Tuhan Jadi harus sungguh-sungguh Seperti kita melayani Tuhan Ya gitu ya Kita bekerja Itu juga menjadi satu hal Yang menjadi prinsip kamu juga ya Jadi kamu bisa pegang Menjadi sebuah prinsip Menjadi sebuah integritas Yang bisa kamu pegang Di dalam kamu bekerja Oke thank you Christo Amistra Langsung mulai aja Ya ini Ya kalau presentasimu nih Selalu tidak pernah Selalu Selalu bisa Memberikan satu hal yang Baru lah Mister juga belajar ya Dari presentasi-presentasi kalian Banyak hal yang mister bisa dapatkan Juga Dari presentasi kalian juga mister Merasa gitu Jadi mister itu semangat gitu Mister jadi kembali semangat untuk Apa ya Kan Kalian hotelier Mister juga hotelier gitu ya Kita sama-sama belajar Jadi Mister berharap gitu ya Suatu saat juga mister bisa kembali Untuk Berkarir di dunia hotel Dan siapa tahu bisa ketemu Bisa ketemu sama kalian Jadi kita bisa jadi partner Dan disana sudah bukan jadi guru dan murid lagi Tetapi sudah jadi partner kerja Yang levelnya disesuaikan Sesuai dengan job desk Kayak gitu ya Ya dan mister juga mau memberikan yang terbaik ya Pada saat Nanti mister bekerja Baik itu nanti Mau hotel bintang 3 Bintang 4 Bintang 5 ya Apanya mister mau memberikan yang terbaik Sama kayak kalian Kayak gitu Oke thank you semuanya Mister juga Apa ya Jadi belajar ya Kita Di hotel itu Tidak hanya memikirkan kayak Apa yang namanya Ah Yang penting Saya pengen jadi Ini nih Pemimpin Jadi manager Kayak gitu ya Tetapi dari Jadi kita jadi belajar gitu Kenapa sih saya mau Sampai ke level Manager Jadi Level manager itu Akan datang sendirinya Kalau misalnya kita Bekerjanya itu memang Sungguh-sungguh Memiliki visi Tadi ya Tadi dikatakan juga Memiliki visi gitu Kedepan Ya ketika kita kedepan Mau punya visi Pasti di dalam kita bekerja itu Kita benar-benar Sungguh-sungguh Kita tahu apa yang harus kita lakukan Ya Jadi ada Dari siapa Teodora Sama siapa yang laki-laki itu Yang laki-laki itu Kayaknya cukup banyak juga ya Pekerjaannya ya Dia bilang jadi Past manager itu Maksudnya Mungkin pemimpin yang Apa ya Tidak hanya bertanggung jawab Di satu departemen Gitu ya Tetapi dari Di banyak departemen Gitu ya Ya gak sih Soalnya tadi dia juga Masa Dia di bagian Melayani di Apa Membantu chefnya Untuk melayani Dapur ya Mister lihat Dia Taking order juga Dia apa Bantuin Untuk Apa namanya Bantuin untuk Apa namanya Ordering Ordering Ini ya Pokoknya menangani Soal makanan lah Kayak gitu Luar biasa banget Kayak dia Multitalenta banget Banyak banget Yang dikerjain Sama dia Jadi dia Dia orangnya Mister lead juga Tadi Yang laki-laki itu Kayak Bener-bener Apa ya Gak jaim Kayak gitu ya Gak jaim Kalau dia udah Jadi manager Dia hanya Ingin mengerjakan Pekerjaan manager Tapi disini Dia mengerjakan Pekerjaan Yang itu Dilakukan oleh Bawahannya Tapi intinya Disitu Dia masih terlihat Wibawa Walaupun dia Mengerjakan Hal-hal yang kecil Juga Masih terlihat Wibawa Disitu Mister Masih bisa lihat Wibawanya Itu juga Bisa menjadi Pelajaran Buat kita Luar biasa Oke Thank you Semuanya Jadi mungkin Dari Apa yang kita Pelajari sekarang Ini kita bisa Memahamin Bahwa Apa ya Untuk menjadi Seorang hotelier Sukses itu Harus ada caranya Harus ada Step Ada langkah-langkah Yang harus kalian Lakukan Dan itu harus jelas Stepnya harus jelas Visinya harus jelas Kedepan Jangan Sembarangan Dan Kalian selain Nanti kalian kan Bermimpi Katanya Mau Memanage Orang lain Ingin Memanage Sebuah Group Tetapi Sebelum Kalian Memanage Sebuah Group Kalian harus Memanage Diri Kalian Sendiri Oke Kita Doa Mister Minta Tolong Untuk Kristo Doa Silahkan Chris Doa Ini berarti Saya presentasi Yang karya ilmiah Besok Presentasi Yang mana Lagi Yang karya Ilmiah